Eh tau gak sih si CSB ini kabur loh ke Singapura soalnya dia nipu temen gue kata dia gitu kan Terus aku langsung dalam hati langsung down saat itu juga gak ngomong apa-apa aku cuma nangis I think every woman has their own struggle ya Pernah gak tapi lu merasa aduh jazz gara-garaan lu nih Itu gara-gara itu dihujat saya itu Kenapa? Tadi gue pengen tanya kenapa lu peduli banget sama omongan Nevisi Aku juga digugatnya gak kira-kira pencemaran nama baik karena aku menyebut nama lengkapnya pihak sebelah Terus udah gitu gugatannya 50 miliar sama dua rumah itu kan ada-ada aja ya Stand by studio, silent please Mau ngapain? Siaran mbak Beda kamar Hai ketemu lagi di kamar Rosie Kali ini saya mengundang seseorang yang saya anggap adik saya sendiri Dan seorang yang menurut saya penting sih didengarkan ceritanya Ada apa dengan seorang Jessica Iskandar Hai Jess Halo Kak Rosie apa kabar? Bye sayang thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pokoknya aku cinta kamu aku mau pulang Ketemu loh Londo satu ini Londo apa sih lo? Belanda sama Betawi Mama Betawi Papa Belanda Ketemu dimana sih kalian? Ketemu Di Bali Di Bali Di Bali Iya waktu awal-awal aku masih healing Kalau kita ketemu jodoh kita di Bali It's gonna be forever Amin Aku selalu percaya itu Amin Kenapa? Karena suamiku aku ketemu di Bali Oh ya Sama Kita saling doakan Semoga kita selalu bersama Amin Amin So Jess Ada apa sih kamu? Aku tuh udah lama sebenarnya pengen tau Kenapa? Ada apa dengan Jessica? Soal kasusnya So tell me What happened? Iya namanya Hidup ya Manusia tuh kadang up and down Mungkin saat ini Itu aku sedang Diberikan Cobaan Musibah gitu Jadi Di saat-saat Aku sedang hamil Waktu melahirkan Dapet kabar Bahwa Wah ternyata Mobil-mobil aku Udah dipindah tangankan Dan kemudian Ketika Cek mutasi-mutasi yang seharusnya masuk Ternyata Itu semua gak masuk Jadi dari situlah mulai Kaget Dan Pas dicek Wah orangnya udah gak ada Jadi Musibah Ya yang gak disangka-sangka Yang dateng gitu Sorry Jess Aku Kenapa aku Selalu Ingin dalam setiap Perbincanganku ini tentang Kekuatan perempuan So Ini tentang seorang Jessica Iskandar Yang pindah ke Bali Karena Ingin memulai hidup Yang baru Iya Dan Seorang diri Bersama Anak Elbarak Elbarak Oh iya Waktu itu ya Tapi kan Bagaimanapun juga Kamu harus Harus survive Financially Sekarang keuangan Kamu harus survive Makanya kemudian Kamu ingin Punya Usaha Usaha Tapi usaha itulah yang kemudian Menjerat kamu sampai saat ini Iya benar Aku Ini pelajaran sih Jess Kan kamu Aku denger Ketipu Hampai Sembilan setengah miliar Iya Hampir sepuluh Hampir sepuluh Kok bisa sih Jess Gue itu sepuluh miliar Itu sampai bohong Kok juga Susah Kamu gampang banget Itu Jess Iya Jadi Gimana ya Ini juga mungkin Terlalu mudah percaya Itu Sebenarnya Salah gitu Jadi Pelajaran buat aku Karena Terlalu mudah percaya Dimana yang aku pikir teman Terus Dia juga Sosok yang Apa ya Bisa memberikan kepercayaan Gitu Bisa meyakinkan dirinya Bahwa dia tuh Yang entrepreneur Terus dia Kenal banyak orang Terus dia kenal Orang-orang penting Blah 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 Portfolio CV-nya keren lah Iya gitu Jadi tuh Dari situ Bikin aku sama dia tuh Kayak Ada rasa trust Yang dibangun Dari kan Dari pertemanan dulu Gitu Dari situ Berlanjut Ke Bisnis Gitu Mulai Waktu itu Mobil aku Kan Ada Alphard Di Jakarta Waktu aku di Bali Jadi Alphardnya tuh Nganggur Sama dia ditawarin Mau gak Supaya ini disewain Karena ini usaha Sewa-menyewa mobil Sewa-menyewa mobil Gitu Ya Aku pikir Karena Tawarannya Menjanjikan Daripada mobil Yang anggur Daripada mobil yang anggur Aku bisa dapet 22 juta per bulan Kenapa enggak Gitu kan Dari situ awalnya Gitu Terus adanya Kamu narok duit Dari satu mobil Jadi dua mobil Sampai Sebelas mobil Gitu Oh jadi kamu dalam bentuk barang Dalam bentuk Ada yang bentuk uang Ada yang bentuk barang Gitu Karena memang Mau usaha jual beli mobil Di Bali Sewa Sorry Sewa mobil di Bali Iya Gitu Dari mulai kamu percaya Abis itu Tarok mobil Tarok uang Sampai sekarang Kamu tahu bahwa kamu Ada Isu Itu berapa lama Dari aku tahu Ada Something wrong Itu pas banget Setelah aku melahirkan Berapa hari Gitu Iya kan Tiga Jadi dia Masih di dalam ruangan Rumah sakit Dimana dia lagi Menembalikan Recovery Abis melahirkan Disitulah dapat kabar Dari Temennya Yang juga kenal dia Kayak gitu Bahwa Ini terjadi Lo coba cek deh Nah disitu kan Jadinya kayak Oke wait Lalu dia cek Dari situ aku juga Cross check Dan Sempet Diangkat sama CSB Kalo orang itu Sorry Jadi Kamu lagi di recovery Habis melahirkan Masih di Rumah sakit Dan Baru ketahuan Bahwa orang ini Try to Ada issue Ada issue Iya ternyata Orang ini juga Ada masalah Sama orang lain Terus dia pergi Makanya Temen Temen aku Dan temen Yang kenal dia juga Cerita Eh tau gak Si CSB ini Kabur loh Ke Singapura Soalnya dia Begini Nipu temen gue Kata dia Gitu kan Terus aku Langsung dalam hati Langsung down Saat itu juga Gak ngomong apa-apa Aku cuma nangis Terus aku tutup Teleponnya Aku gak tau Mau cerita Gimana gitu Karena hati aku tuh Blank banget Kayak Waduh Gimana ya Gitu Aku harus gimana ya Gitu Sedangkan bayi aku Ada di sebelah Aku lagi ditungguin keluarga Juga Aku cuma bisa Do you know about this Oleh temennya sendiri Dari situ Ya sudahlah Karena sudah kebongkar Saya jelasin Dan saya cross check Saya telpon CSB Dia angkat Dan disitu dia mengakui Bahwa dia memang salah Dia mengakui Jadi Sebenarnya kamu udah Udah mulai mencium Udah mulai tau Sudah Tapi karena Jess Lagi sedang Mau melahirkan Lagi itu momentum Momentum saatnya dia Udah mau pecah ketubanya Ya So aku mikir Aduh Ya Itu bijak sih Eh Kalau aku kasih tau sekarang Nanti gimana Malah stres Malah Aku udah kepikiran tuh kayak Momentum yang mana nih Yang tepat Untuk memberikan dia Informasi ini Bahwa ini terjadi Walaupun belum 100% Tapi Indikasi Indikasinya sudah Dari kiri kanan Yang telfon saya Ternyata dia denger sendiri tuh Tiga hari Di ruang Ternyata Oh Itu rasanya tuh Kacau banget sih Dari Perasaan happy Bahagia Proses pelahiran Lancar Gampang Mudah Anak Sehat Tapi Langsung kayak Ditimpah Sama berita Itu tuh kayaknya Waduh Gatau Itu pun aku masih takut Harus cerita sama siapa Aku takut sama Cerita sama suamiku Aku pikir Aduh aku takut Nanti Ngeganggu kebahagiaan Dia gitu Padahal dia udah tau juga Padahal dia udah tau Aku pikir Aduh Aku kenapa bikin masalah ini Kenapa ya Aduh kok bisa Ini terjadi sama aku Aku ketakutan Dalam hati aku Aku cuma bisa nangis Orang-orang mikirnya Aku nangis Gara-gara Happy Bahagia Tapi aku nangis yang lain Tapi akhirnya aku beraniin diri Aku cerita Sayang kamu tau gak CSB kabur Dan aku kerja sama-sama dia Kayaknya juga kena Aku jawab Aku udah tau Aku udah kontak Nah disitu kita mulai kebuka Aku akhirnya Ya udah aku Jelasin semua yang saya tau Mau itu bener gak bener Intinya aku udah memberikan dia informasi yang saya dapet Dari situ Permintaan aku dari awal tuh satu aja Kamu jangan fokus ke ini Fokus aja dulu sama Buat the baby Recovery and the baby Masalah ini nanti aku yang coba tanganin Nanti gimana-gimana Aku sempet sakit awalnya Aku mau kasih sebuah cerita penting disini Tentang seorang perempuan She is a single mother Waktu itu Dan pasti Jess juga harus berpikir kan Bagaimana supaya bisa survive Makanya Jess harus punya usaha investasi Bahwa perencanaan atau keputusan investasi itu salah Itu soal lain Tapi sebagai perempuan mandiri Kamu harus juga memiliki Kemampuan untuk menghidupi dirimu Dan juga anakmu Sampai kamu ketemu Dengan pria Belanda Betawi ini Dan lahirlah seorang bayi yang luar biasa Dan di hari kelahiran yang harusnya kamu bahagia Kamu baru tau juga bahwa investasi kamu Waktu healing di Bali itu Itu totally Opposite Shit Itu pengalaman luar biasa sih Kalau aku Kenapa aku mengundang kamu sih Jess Itu Menurut aku Itu akan memperkaya kamu Sebagai seorang manusia Amin So tentu uang perlu Buat hidup Buat hidup atau dipersoalkan Tapi ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang Iya bener banget ini Aku berharap juga dengan aku share cerita ini Orang jadi belajar dari kisah ini untuk gak mudah percaya sama orang Lebih berhati-hati Karena ketika aku share cerita ini aja Banyak banget komen yang masuk tuh yang kayak Wah aku juga pernah ngalamin ini Aku juga ini Jadi kita saling share Saling menguatkan gitu Jadi mudah-mudahan dengan ini Terus banyak orang yang denger Jadi bisa lebih hati-hati Karena ini tuh bisa gampang banget terjadi sama orang lain Seorang Jessica Iskandar bisa tertipu itu agak Iya Menurut aku agak konyol sih Iya Berarti kan orang ini Jago banget Convince Dari portfolionya Dia foto-foto sama siapapun Jangan pernah percaya sama orang dengan foto-foto Dengan kejabat Baru aku mau bilang itu Itu udah chapter awal Jangan pernah Sorry Knock on wood Saya tuh gak pernah percaya Semakin dia menjual dirinya Dengan gue Pernah foto sama ini Aku udah pasti Enggak sih Tapi pasti mungkin buat Sorry Buat jazz waktu itu kan Pasti dia bisa foto sama pucuk-pucuk pimpinan Yang kayak keren gitu kan Ada portfolio yang Iya lebih ke dari cerita-cerita dia sih Kayak misalnya dia join ini Terus dia ada di sebuah event besar negara Terus dia naruh 50 mobilnya dia Terus kayak dia Tiba-tiba Bisnis dengan orang ini Terus dia punya link Kenalan dengan orang ini Orang ini yang Membantu aku Memudahkan aku Segala macem gitu Jadi tuh dia bener-bener Kasih service Bener-bener kasih nyata Bukti nyata Dia kenal Dia kasih service Dia kasih Wujud dirinya sukses Wujud dirinya yang Sebagai Usia muda ya Masih 20 Something Dan Bisa seperti itu kan Jadi Kayak bikin Rasa percaya loh Terus Apalagi dengan Sikapnya dia yang Lugu Yang Kayaknya tuh Nyamuk mau gigit dia aja Dia akan biarin Baik banget Baik banget gitu Jadi Aku tuh Kamu gak punya alasan Tuh gak percaya sama dia Iya Gitu Apalagi Dengan hubungannya Dengan pacarnya Pacarnya juga Lugu banget Bener-bener Bener-bener Perempuan Yang lugu deh Bener-bener Ini juga cowoknya lugu Jangan-jangan sebenarnya tuh Pacarnya juga gak tau Itu siapa yang gak tau Gue juga baru diajak saat itu Tapi Apa yang pertama Yang menjelaskanmu Ada sesuatu Oh pas ini Dia Kan dikenalin sama Istri saya Jessica Ya saya kenal-kenal aja Awal-awal Nongkrong bareng Apa segala Karena dia udah kenal duluan Aku kan dikenalin Jadi aku yaudah Aku blend in aja dulu Just go with the flow Dari situ Kayak Tertarik Sama Usahanya dia Terus aku juga mikir Kenapa enggak Apa aku join aja Pas join Ngomong-ngomong Tapi dia menawarkan Hal yang lain Yang Ya yang Online-onlinean Juju online kayak gitu Yang melawan hukum Disitu aku kayak Wait a moment Ini something not right Nah dari situ aku udah mulai kayak Nanya dia Kontraknya gimana Oh jadi First instinct dari lo Begitu dia bilang Ini bisa dapet cuan nih Saya pun juga text dia Dan telfon dia Mengenai kontrak yang belum terbit Malah No no sorry Jadi pertama kali dia bilang Ini yuk ada investasi judi online Iya Lu udah langsung Infill Aku tolak gitu Saya gak ikut-ikutan itu Saya tolak Saya gak mau Invest di sini Invest Ah no 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 Saya punya keluarga Kalau saya mengasukkan duit dari situ Kasih ke keluarga Aduh Jangan kita kasih makan keluarga Dari uang yang berbeda Walaupun tampilan saya begini Tapi no Nggak Saya gak mau Nah dari situ Tapi lu udah dapet Instinct ya Terus kamu bilang Kejar kontraknya Dan disitulah dia mulai lari Dari situlah Alasannya yang muncul Sudah Jadi saya ya Sebagai suami Ya udah aku aja yang nagi Tapi disitu ya Proses 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 Ya lagi dibuatin Lagi dibuatin Lagi ini Lagi itu Dengan alasan yang Dibuktikan bahwa Oh dia lagi sibuk Kayak gitu Kayak bisa dipercaya Nah dari situ kan Abis ngomong gitu kan Waktu mengalir lagi Satu minggu Dua minggu Tiga minggu Eh tahunnya sebulan Keinget lagi Ingetin lagi Ya terus aja kayak gitu Sampai ini terjadi Dan kebongkar Keblow up Kayak gitu Dan Keblow up dari Temannya Kita yang kenal dia juga Itu yang di recovery room itu Betul Padahal saya ditelepon Sama orang yang sama Cuma aku bilang Aduh bentar dulu deh Kalau saya kasih tau sekarang Wah Gak punya hati Gak punya hati Untuk melakukan itu Walaupun aku Mau jujur Bukan aku mau nutupin Tapi kayak Momentumnya itu Tidak Tepat Karena udah Pecah ketubar Udah mau saat-saatnya Baby-nya mau keluar Mau dimelahirkan Jadi aku juga kayak Serba salah Akhirnya dia ditelepon Nah disitulah kita Langsung Aku udah tau Sharing You know what actually The good thing about Your relationship Adalah yang kayak gini-gini Nggak merenggangkan Iya Tapi itu Menyatukan kalian Iya benar Itu menurut aku Sebuah Winning story Sering sekali Ada hal-hal yang kayak gitu Itu membuat Kok lu tau Lu gak cerita sama gue Sesulit apapun Satu cerita Kalau cerita itu Justru menyatukan I think that's A good story of the life Iya Dari sini sih udah Apa ya Buat pribadi aku sendiri aja ya Kak Tuh aku ngerasa Wah ini Aku bersyukur banget Punya suami yang Udah jelas-jelas ini masalah aku ya Ini yang rugi juga aku Yang aku harus hadapi Itu juga tuntutannya Kepada aku gitu Tapi itu suami mau Jalan Suami tuh mau Urusin Suami mau ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Cari yang terbaik Cari waktu itu Momen-momennya Cari pengacara Cari pengacara yang bagus Yang bisa Yang ngerti Yang bisa ngerti hati kita juga Gitu kan Bener-bener tuh suami Kayak 100% gitu Karena Terus terang Aku waktu itu Sempet drop Aku sempet sakit Masih menyusui juga lagi Sakit-sakitnya Awal-awal menyusui kan Jadi Gak tau mau gimana Cuma bisa nangis Anak tidur Aku nangis di pinggir ranjang Bangun lagi Nemenin anak lagi Itu cuma yang itu doang Aku bisa lakuin Aku gak bisa ngelakuin apa-apa Karena Otok aku bener-bener blank gitu Ketemu orang aku bisa ketawa Tapi abis itu aku nangis lagi Stress Gak tau harus gimana Jeripayah aku Dari pagi Sampai pagi lagi Selama belasan tahun Bles gitu aja Rencana aku KPR rumah Ada uang Yang udah aku siapin Buat bayar cicilan-cicilannya Sampai 5 tahun ke depan Bles Ilang gitu aja Sampai aku tersadar Bahwa wah ini cicilan Ternyata nunggak Sekarang udah mau 3 bulan Jadi Masalah-masalah ini tuh Bener-bener Ibaratnya Tes nih Buat sang suami Sang suami Tetep Dari situ tetep gigih Tetep support aku secara mental Secara batin Ada di sisi aku Berangkat Misalkan Kayak kemarin aja deh contohnya Kita Satu tahun Anniversary Aku Ajak keluarga Besar Kesumbah Suami harus sidang Besoknya langsung terbang ke Bali Dari Bali langsung ke Sumbah Dari Sumbah balik lagi Harus ke Bali Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh Buat aku Membuka mata aku Bahwa Wah This is the real man This is the real person yang Will be there for me gitu Bahkan bukan masalahnya suami Tapi suami mau Ada di depan gitu Suami mau ngelakuin semuanya itu Tanpa Tanpa pernah aku minta Tapi menawarkan diri Jadi itu bikin aku Tersadar bahwa Oh Tuhan Terima kasih Tuhan tuh Meskipun memberikan aku musibah Yang berat Yang aku gak pernah sangka-sangka ini Tapi Tuhan Telah menyiapkan Apa ya Istilahnya Bantuannya Tau gak Sering sekali dalam kehidupan itu Kita harus dikasih yang kecut Supaya kita tahu We have sugar Iya Pernah gak tapi lu merasa Aduh Jazz Gara-garaan lu Agak ada Di awal-awal Aku sempat kayak Eh Harusnya lebih terlitih Tapi aku mikir lagi Namanya manusia Saya pun juga Bukan pernah Sering berbuat salah Tapi Yang paling penting Yang saya sering bilang Ke Jazz Salah itu gak apa-apa Asal kita ambil Hikmah baiknya Dari Kesalahan kita Untuk Dari Apa Dari situ kita bisa membelajar Untuk tidak diulangi lagi Selain itu Dengan hikmah baiknya ini Kita juga Kita juga bisa memberikan Informasi ini ke Teman-teman terdekat kita Atau siapapun itu Biar tidak mengikuti Jejak kita yang sama Ada lesson learn Yes Karena seorang Jessica ini Orang gak percaya Jez Lu kan dalam Social media Lu tuh Hidupnya lu Enak banget gitu Keren banget hidup lu Amin Hidup dalam Poster-poster Or Foto-foto Di Instagram Di social media Yang Bisa nginep di hotel Manapun di Bali Bisa kemanapun Hidup lu tuh kan Gak ada susahnya Kayaknya Ini orang tajir banget Bisa ini Tapi siapa yang tau bahwa Hari ini Jez bilang Harus nangis Di ujung tempat tidur Harus Nyusuin anak Tapi juga tau bahwa ada Soal Persoalan finansial Sebenernya Apa yang dihadapi oleh Jez Adalah Persoalan Banyak perempuan Hanya karena Jez ini kan Terkenal Dan dalam social medianya Harus Ada High profile Tapi sebenernya Dari sisi Normal person She's normal person The same Sama 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 Iya I think every woman Has their own struggle ya Iya Gitu Dan mungkin kapasitasnya Beda-beda Mungkin Strugglenya aku Buat aku berat Tapi mungkin buat orang lain Belum tentu berat Struggle orang lain Mungkin ah itu spell Tapi buat dia berat Kita gak tau orang lain Yang kita tau diri kita Itu sih Jadi Kamu potong rambut ini karena apa? Ini Ini karena aku ditawarin Mbak Jessica mau gak Ikut Terlibat untuk donasi Jadi kan Banyak pejuang kanker Yang harus kemo Dan rambutnya harus digundul Mbak Jessica mau gak Potong rambutnya Minimum 20 cm Untuk dijadikan wig Gitu Aku pikir Ya aku saat ini Mungkin Sedang mengalami musibah Tapi bukan berarti Aku berhenti berbuat baik Gitu Kalau aku Bisa melakukan sesuatu yang baik Kenapa gak aku lakukan? Well itu Cuma Rambut yang tetap Akan bisa tumbuh Tumbuh Gitu Jadi Kalau itu bisa bikin Orang lain happy Bisa support mereka Dengan Apa yang aku lakukan Dan I'll do it Jadi aku potong rambut aku Untuk dijadikan wig Tapi bener gak Kata orang-orang Sebenernya kamu lagi Jadi harus jual aset Untuk Itu bener Asetnya adalah rumah Karena rumahnya itu kan KPR KPR Dan kreditnya Per bulan juga Besar Kamu sama Sama banyak orang Kamu KPR juga Sama Itu gara-gara itu Dihujat saya Kenapa? Gara-gara Apa ya Mungkin Gak tau Opininya Netizen ya Tapi mereka sempat Bukan sempat Masih sih Kayak Suaminya kerja apa sih Suaminya kok gak mau bayarin sih Suaminya gak mau gini sih Tapi kan itu kan Menurut saya Kayak Saya menikahi Jess Dengan konsep Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan Masa Gara-gara ada Peristiwa ini Saya Dan istri saya harus Potong masa depan kita Karena harus membayar One of her Credit It's like Kan harus diimbangin So what do we have to do? If Bisa aja I stop everything I sell my own house I sell my own stop Untuk menutupi ini Tapi And then what? Then I'm gonna question myself Wait Nanti Buat ke depannya Gimana nih yang kita rencanain Kayak gini Jadi Seathings untuk ke depan Yes Jadi itu gak Oh netizen merasa Sesuatu yang saya harus Otomatis Pasti saya akan bantu Itu gak diragukan Cuman aku juga harus Cek cash flow ku juga Karena It's something New Dalam cash flow saya Dan Istri saya Yang kita Tiba-tiba Out of nowhere Bluk Dapet tuh di meja Bluk Nih Tang Kita harus bayarin ini Kan agak shock So It's about money management Ini gimana nih Kita akan melolanya Dan selanjutnya gimana Biar nanti ke depannya Juga aman Tapi gue pengen tanya Kenapa lu peduli banget Sama omongan netizen Bukan peduli Kayak gini ya Lebih kayak apa ya Kayak Lu gak mau terganggu Dengan ketika netizen Bilang Kok suami gak bertanggung jawab Gitu Saya cuma bisa ketawa Karena menurut saya pribadi Orang-orang itu Belum memegang duit Atau belum pernah Memanage Keuangan dalam kehidupannya Kayak gitu Saya disini kan juga Menikahi istri saya Kan bukan menjadi Pahlawan Yang berduit Yang bisa Wah Ditipu Santai Nih Gue balikin duitnya No Kalau bisa ya kenapa You know what I mean Like Money gak segampang itu Kita carikan Karena harus berusaha Cara yang paling Netizen Kalau harus dijawab Dengan kayak gitu Yang penting Kamu jagain dia Yang penting Istri saya tahu Saya berusaha Yang penting Istri saya Tahu What I do for her What I do for the family Itu saja yang paling penting Apa yang lain Mau berpikir Apa segala Whatever Yang penting Dia tahu Kebenerannya Kayak gimana Itu buat aku Yang paling penting Itu saja Kebayang sih Gak gampang lah Buat lu Jas Dan kemarin Ini kita ngobrol Hari Kemis Selasa kamu baru sidang Kamu emosi lagi Karena gak dateng juga Dia ya Iya Aku berasa capeknya Kak Aku digugat Bersama suami Dan kamu kan udah di Bali Kan Jadi kan kamu harus Bulak balik Dan kamu disiplin Dateng Disiplin dateng Selalu dateng Aku itu salah satu Itu salah satu Etikat baik Etikat baik Dimana kalau kita memang Tidak bersalah Kita harus hadir Kalau memang panggilan dari negara Jangan kita mangkir Hadir Kita hormati Kita disini kan gak mau melanggar Dan dia gak pernah dateng sama sekali Zero Itu yang bikin kamu emosi ya Iya karena aku Aku ke Jakarta Bukan cuma kita berdua Aku harus bawa bayi Karena bayinya masih nyusu Bawa juga susternya Perabotan lenongnya Terus Bawa juga Asistennya Untuk bantu Gitu Jadi Rame gitu Setiap berangkat Bulak balik Setiap minggu Terus udah gitu Di momen dimana Pihak sebelah itu gak pernah dateng Jadi Ibaratnya ini kita udah kayak Batin aku bulak balik Minggalin anak aku di Bali Karena dia harus sekolah Aku kan sebagai orang Seorang ibu tuh kepikiran gitu ya Aduh anak aku harus aku tinggalin lagi Ini bayi aku harus aku bawa kesana Kesini kesana kesini Aku tuh jadi Otak aku tuh mumet gitu Terus udah gitu Aku juga digugatnya gak kira-kira Pencemaran nama baik Karena aku menyebut Nama lengkapnya Pihak sebelah Terus udah gitu Gugatannya 50 miliar Sama dua rumah Itu kan ada-ada aja ya Jadi kayak Aku tuh Wah gak ngerti deh Pokoknya Aku cuma berharap Ini bisa Segera ditindak lanjuti aja Kamu Sebenernya ada upaya Mediasi gak sih Katanya Nah ini lucunya kak Jadi Jadi kan Kalau masalah Hukum itu tuh Kalau perdata tuh Wajib ada Itu dimemberikan Dari Hakimnya Mediasi Tahap mediasi Tahap mediasi Untuk berdamai Kalau menurut saya pribadi ya kak Mohon maaf ya kak Kalau mau damai itu kan Harusnya hati ke hati Seharusnya yaudah kita Cari solusi lah Kita lupakan dulu Pasal-pasal Kita lupakan dulu Kuasa hukum kita Kita duduk dulu Prinsipal sama prinsipal Hati ke hati Masa ini aja gak hadir Saya gak hadir Masa hati saya kekuasa hukumnya Is that fair? Itu bukan mau damai Kalau mau damai kan hati ke hati Kayak gitu Dan yang malah gak ada Kan Maunya apa Mau damai atau enggak nih Kalau mau damai Padahal pintu Pintu Sangat terbuka Kita sangat terbuka Sudah saya umumkan Di media apapun Terbuka Datang aja Datang aja Ayo mediasi Kita duduk Kita cari solusi barang-barang Ayo Oke Kalau kamu menyatakan bahwa Kamu salah Saya mau maafin Ayo kita berdamai Kan gitu Tapi datang dong Dan ini sama sekali ya Batangnya dulu Malah saya harus Ngadepan sama kuasa hukumnya Ya tapi kan aku ada kuasa hukum Ya Mau sampai kapan kayak gini Berarti kan gak mau damai Kalau begitu menurut saya Masa hati ke hati-hati Ke kuasa hukumnya Kayak gitu Kebayang ya Karena gini Pasti banyak yang merasa bahwa Sekelas Jessica High profile Bisa jatuh Dalam yang kayak gini Gimana banyak perempuan lain Atau orang lain Padahal ini sebenarnya Isu klasik It happens to everyone Dari komen-komen kita lihat Loh ini kok banyak yang curhat-curhat di komen-komen Saya tertipu ini Saya tertipu Banyak banget kak Yang komen-komen tuh yang curhat Out of nowhere Dan itu The same Dan kebanyakan yang Ngomong itu semuanya wanita Jujur aja Yang komen di IG nya dia itu wanita yang Tertipu-tertipu Karena banyak perempuan juga ingin Tidak saja dia harus single parent ya Jess Tapi dia Meskipun dia juga punya suami Dia ingin Menjadi Apa Independent As a woman Of course Membantu suami juga Dan kasihan banget perempuan yang mau Terus kena musibah begini Ibarat kata Aku Aku masih Apa ya Mungkin Orang-orang yang ketemu aku tuh masih nanya Aduh Lu gak gila aja Udah hebat ya Jess Aku tuh Ibaratnya gini loh Sorry Sorry Jess Menurut aku juga keberanian Jessica untuk Membuka ini loh Aku punya feeling Sebenernya mungkin banyak selebritas kayak gini Tapi malu untuk mengakui Iya Bisa jadi Bisa jadi juga Ngeliat Ngeliat Pribadi aku gitu ya Oke Gue Mengalami ini Hilang segini banyak uang Masih bisa hidup Tapi gimana Orang yang Emang menggantungkan Misalnya ya Menggantungkan Seluruh hartanya All in gitu loh All in Buat Bisnis kayak gini Terus udah gitu Kena Musibah yang sama Gimana mereka hidup Mungkin Rumahnya udah Harus ngontrak Gak bisa bayar kontrak Akhirnya harus keluar Hidup gelandangan Kan kita gak tau Jadi Kayak gini-gini tuh Apa ya Harus disuarakan gitu Supaya Jadi pelajaran buat orang-orang Gak cuma Yang perempuan Atau yang laki-laki Tapi semua orang lah Menurut aku Cuma gini Cuma gini Jais Kalau menurut aku Gini juga Kita menyuarakan kan Supaya perempuan ini Lebih berhati-hati Dalam investasi Apapun lah Lebih berhati-hati Tapi Jais Kalau orangnya baik Lembut banget Tadi kamu bilang Nyamuk aja Dia gak berani Ditepuk Dia bisa kasih lihat foto Dengan seluruh General bintang 7, 6, 5 Terus Baik banget gitu Kan kita gak pernah tau juga ya So Gimana ya Pelajaran never judge a book Kan biasanya kan Statement itu kan Keluar ketika kita lihat Sesuatu yang buruk Never judge a book by its cover Tapi juga tampilan yang baik Dan yang bagus Dan segala-segalanya Itu juga jangan di judge Apalagi Ngedengerin Sebuah janji manis Yang terlalu manis Yang kadang tuh Things that are Too good to be true Iya Too good to be true tuh Aduh itu harus Habis ada ditanyakan Apa Ya Ada Question Ya Emang iya Bisa dapet uang sebanyak itu Karena kan Apa yang Coba apa yang dia janjikan ke aku nih ya Satu mobil Alphard Satu bulan 22 juta Mini Cooper Satu bulan 35 juta Siapa yang gak mau Mercy Satu bulan 55 juta Hammer Satu bulan 50 juta Porsche Satu bulan bisa 55 juta Bisa lebih Ibarat kata Satu bulan itu Aku Kalau itu memang real Aku tuh satu bulan Udah bisa dapet tuh 400, 500, 600 juta Siapa yang gak mau Hanya dengan nyawa mobil Hanya dengan nyawa mobil Jadi itu terlalu manis Untuk jadi kenyataan Tapi kamu lakukan juga kan Maksudnya kamu percaya itu Which is yang ternyata itu Ngibul Iya Karena kepercayaan yang dia bangun tuh Aku tuh luar biasa ya Gitu Dan juga Kalau menurut saya pribadi nih Momen dia masuk tepat Itu saatnya dia lagi Yang waktu aku pindah ke Bali Itu awal-awal Itu kan aku lagi bener-bener broken Udah broken Sakit pula gitu Jadi aku Berpikir untuk Udah deh Aku berhenti Rehat dulu dari Dunia entertainment Itu I was thinking like that Kayak Mungkin ini Itu aku Was really-really down Bener-bener lagi Hancur Tapi kamu ketemu dia Ketemu dia Dia jadi teman Pertama yang menemani aku Sama pacarnya Sama satu lagi Karyawannya Gimana kita gak mau percaya Gimana aku gak mau percaya gitu Dia ada setiap hari Nemenin aku Terserah aku mau ngapain Ayo Mobil Pakai Supir Pakai Mau apa Disitu aku mulai nanya Karena aku minta ceritanya Pajak cerita gitu Aku mikir kayak Berarti dia masuk saat-saatnya Kamu bener-bener broken into pieces Dimana dia Ada di sisimu Ketika kamu Butuh orang yang Bukan keluarga Bukan pasangan Tapi bener Sama yang tidak akan Ngejudge dia Ketika dia lagi down Aku mikir disitu kayak Wow Kok bisa loh Tapi Bukan karena dia istriku loh Bukan Cuman She's a strong woman Dari Pengalaman hidup dia Sebelum musibah ini Gak Me as a man aja Mikir kayak Aku juga menanyakan diriku sendiri If I could melewatin ini semua Gak bisa It's not easy Ini sebagai laki yang Egonya tinggi Yang mau kasih tunjuk Aku aja sampai Ngomong sama dia If I had to do that Belum tentu aku berhasil Dan yang aku hebatnya Salut sama kamu Jess Dengan seluruh proses Persalinan kamu Aku selalu liat fotonya Keren banget Itu Menurut aku Kamu adalah foto Dimana Perempuan itu lagi Perutnya Gede Tapi tetep Seksi Mana gue tau Sebenarnya dalam waktu Tapi itu Keren Menurut aku gini sih Ketika kamu dapet Orang itu Di saat kamu At the lowest level In your life Dan dia menjadi semacam penolong Ya pasti kita berpikir Semesta Yang memberikan dia Apalagi kamu di Bali Saya selalu percaya sih Kayak gitu Bahwa kemudian It turns out Atau dia berubah Menjadi seperti kayak gitu Ya gak apa-apa Itu bagian dari semesta Yang ingin Kasih liat juga Mengajarkan banyak hal ya Mengajarkan banyak hal Jadi Ya proses hukum Jalani aja Aku ikhlas Selapanggada Menjalani Prosesnya semuanya Ikhlas Ngerima Apa yang terjadi Sama hidup aku Sama Ya Cashflow aku Tapi aku tetep Berusaha lah Optimis Pokoknya memperjuangkan Apa yang harus jadi hakmu Iya Aku gak mau sampai Menyerah begitu saja Gitu Apapun Demi kebenaran yang ada Aku gak akan pernah takut Aku akan terus berjuang Ini makanya aku jatuh cinta begini Dari ini Selalu berjuang Pak lawan saya dia Kamu pahlawan Enggak serius saya Seorang wanita yang bisa menyatakan itu For me It's powerful Serius Karena saya punya dua kakak cewek So I look at woman differently Kita pria-pria ini Gak mungkin ada di bumi ini Tanpa You know Karena kita kan dikandung Semelampulan Kita digedein oleh perempuan Jadi kita harus menghormati itu Mereka Bener-bener Apalagi statementnya begini keluar Jadi Vincent dan Jess Pasti soal urusan hukum itu Banyak lah Detil-detilnya Tapi buat aku Ngajak ngobrol Jess Dan Vincent itu Lebih kepada The power of faith Dan terutama dari seorang perempuan Yang keliatan mukanya kan Agak-agak Lemah-lemah Gak penting gitu kan Lemes-lemes gitu kan Tapi jangan salah loh Di balik muka perempuan Yang lemes-lemes Kayak gini Tiap perempuan itu punya Powerful heart Dan Apapun yang kamu akan hadapi Ya be strong Stay strong Aku punya Tuhan yang luar biasa Ya Dan aku selalu percaya Apa yang diberikan alam semesta itu Itu bagian dari pembelajaran kita Bahwa kemudian Oh Kamu percaya sama dia Ketika kamu at the lowest level Seperti tadi saya katakan Bahwa dia kemudian berubah Gak usah khawatir Semesta itu sebenarnya lagi melengkapi kamu Dia juga akan mendapat jawabannya Iya Atau karmanya sendiri Dari semesta Iya Aku percaya itu Tapi secara legal Tetap berjuang Tetap fight Dan satu hal Kamu menghadapi ini Ada si Betawi Iya Itu juga pertolongan semesta Iya benar So are you gonna be fine I will of course ya Sampai Kapanpun Masalah apapun Buat aku Ada Tuhan yang lebih besar Jadi I'll be fine Ini udah Udah apa ya Pelajaran Karena kita manusia hidup Akan selalu ada masalah Besar kecil Gak tau Orang yang gak ada masalah Kalau dia udah meninggal aja Kalau selama hidup Pasti ada masalah Jadi Aku akan terus berjuang sih Apa pesanmu untuk banyak perempuan di luar sana Kalau kita ngeliat Ini jedar Dalam Instagramnya Instagramnya Atau di social medianya Kan selalu Hidup tuh seneng-seneng aja Baru kita denger kan Gak semanis yang difoto Karena bagaimanapun juga Hidup dia tuh Dalam juga dengan perjuangan Tapi apa harus dia difoto tuh Merek-merek Gak perlu juga Perempuan juga tetap harus cantik Meskipun di belakang itu Iya So what is your message to all women Mungkin apapun masalah yang kamu hadapi Jangan lupa berdoa Dan percaya ada awal pasti ada akhir Itu semua pasti akan berakhir gitu Habis gelap terbitlah terang Selalu ingat itu Jadi aku yakin ini mungkin masa yang gelap Memang capek Memang berat Tapi habis ini pasti akan ada Akhir yang indah gitu Jadi Santai aja dan nikmatin gitu Ini proses kok Proses ini justru yang indah gitu Jangan sampai Terlalu banyak menghitung Bencana daripada Menghitung berkat Berkat gitu Lebih banyak hitung yang berkat-berkat aja Satu masalah cukuplah dalam satu hari Amin Mudah-mudahan Yes Yes Thank you so much Thank you Thank you well I should believe Terima kasih ya sayangnya Kita ketemu di Bali Iya Kita ketemu di Bali ya Sayangnya Pokoknya kamu selalu sehat Tetap kuat Amin Iya Untuk dua pangeran yang luar biasa itu Tiga sekarang ya Tiga Iya I'll see you in Bali Iya See you Terima kasih sudah di kamar Rosie Untuk adik saya yang luar biasa ini Jessica Iskander Kita ketemu lagi di kamar Rosie Bye Makasih kakak Sama-sama sayang Jessica Silalahi Jessica Silalahi Who is that? I'll see you